Pada tahun 1873, salah satu keluarga memisahkan diri dari gereja Irlandia dan mendirikan pemukiman kecil di Amerika Utara. Perang dunia pecah, pengetahuan ilmu sudah semakin maju pada saat itu. Namun penduduk desa tetap berpegang teguh pada cara lama. Lalu pada tahun 1956, fenomena gerana terjadi. Sebagian masyarakat di sana percaya kalau gerana itu membawa malapetaka. Penyakit sampar menyebar ke seluruh masyarakat, meracuni tanah, dan merusak ternak. Satu-satunya pengecualian adalah lahan pertanian milik Agatha Enshau. Seorang wanita yang dicurigai sesat yang tanahnya tetap makmur. Agatha melahirkan seorang putri saat terjadi gerana. Namun dia merahasiakan anak tersebut dari penduduk desa. Selama 17 tahun terakhir, warga desa ini berjuang melalui kesulitan yang semakin meningkat. Berbagai cara sudah dilakukan, berdoa, bahkan mengemis kepada Tuhan. Tapi bencana itu tak kunjung berakhir. Tidak ada yang lebih parah daripada perasaan bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Wabah penyakit yang menyebar dibarengi dengan tanah yang tidak subur membuat warga desa di sana sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan. Untuk sekedar bertahan hidup, mereka hanya mengandalkan sisa-sisa yang ada. Dan terkadang mereka juga harus berjualan, bekerja ke luar daerah demi untuk mendapatkan makanan. Seorang pria datang ke sebuah rumah yang berada di ujung desa. Rumah itu dihuni oleh seorang wanita bernama Agatha. Anehnya dari semua warga desa yang menetap di sana, hanya lahan Agatha lah yang tidak terkena dampak. Tanah yang dimiliki Agatha sangat subur. Hewan ternangnya pun tidak terkena wabah penyakit. Bisa dikatakan hanya Agatha lah satu-satunya keluarga yang berkecukupan soal makanan. Pria yang diketahui bernama Lonclean datang dengan tujuan ingin menjual barang sisa milik pribadinya. Lonclean sangat memohon kalau Agatha mau menerima tawarannya itu. Karena sudah beberapa hari ini anak dan istrinya belum makan. Namun sayangnya Agatha menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Agatha tidak peduli soal keluarga Lonclean karena itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Setelah Lonclean pergi, baru diketahui guys kalau ternyata Agatha ini mempunyai seorang putri bernama Audrey. Entah kenapa Agatha menyembunyikan anaknya itu. Begitu juga dia tidak membiarkan Audrey untuk keluar dari rumah dan bertemu orang-orang di luar sana. Dia mendoktrin kepada Audrey kalau orang di luar sana semuanya adalah orang jahat. Mereka suka menculik gadis seperti Audrey. Ini juga yang menjadi alasan Agatha menyembunyikan Audrey. Agatha benar-benar sangat menjaga Audrey. Begitu sayangnya dia kepada anaknya. Bahkan seekornya muk saja tidak akan bisa menggigit kulit Audrey. Saking ketatnya Agatha menjaga dia. Selama bertahun-tahun Agatha menyembunyikan keberadaan Audrey. Namun dia sadar cepat atau lambat jika dia masih tetap tinggal di sini. Keberadaan Audrey pasti akan diketahui oleh warga. Sebelum semuanya terlambat Agatha pun berencana akan membawa Audrey ke sebuah tempat. Dimana tempat itu Audrey akan tahu siapa dia yang sebenarnya. Dan Agatha merasa ini sudah waktunya. Dengan menaiki gerobak membawa semua persediaan. Lalu memasukkan Audrey ke dalam sebuah bok. Mereka pun siap untuk menepuh perjalanan yang cukup jauh. Sementara di lain tempat, Pastor Simus bersama para warga lain sedang melakukan upacara pemakaman. Kalem dan Bridges harus mengikhlaskan atas meninggal Liam anak balitanya yang begitu mereka dambakan. Di tengah upacara berlangsung, Agatha lewat dengan membawa gerobak berisi penuh persediaan itu. Semua orang pun tertuju kepada dirinya. Kalem yang melihatnya merasa Agatha sama sekali tidak mempunyai rasa simpati atas kematian anaknya. Di tengah warga desa sedang dilana kesulitan dan kini ada warga yang meninggal, Agatha sama sekali tidak memperdulikannya. Kalem merasa Agatha menganggap semua warga di sini adalah sampah. Hingga dia tidak perlu menghargainya. Tentu saja bukan maksud Agatha seperti itu. Karena dia sendiri tidak tahu kalau ada orang yang meninggal dunia. Sempat terjadi adu mulut di antara keduanya. Hingga sampai Kalem memukul Agatha di depan semua warga. Dan disaksikan langsung oleh Audrey yang bersembunyi di dalam box. Audrey yang melihat ibunya diperlakukan kasar ingin sekali berontak keluar untuk menolong ibunya. Di tengah Agatha bersama Kalem sedang adu mulut, warga lainnya malah mendekati gerobak itu. Hanya untuk mencari makanan. Agatha harus bersusah payah mencegah mereka yang mencoba mendekati gerobak. Tapi untung saja Pastor Simus melerai mereka semuanya. Dan melarang jemaatnya untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Pastor Simus pun mempersilahkan Agatha untuk lewat. Agatha lalu membawa Audrey ke sebuah tempat. Di sana kita melihat tubuh Audrey ditidurkan di atas meja. Lalu dikelilingi oleh para wanita yang belum diketahui siapa mereka sebenarnya. Namun di acara tersebut seperti sebuah acara ritual penyembahan diri kepada setan. Darah Audrey dikeluarkan lalu diminum oleh mereka secara bergiliran. Dan di sini terungkaplah fakta siapa sebenarnya Audrey ini. Audrey merupakan sesusuk jilman iblis yang lahir ke dunia melalui rahimnya Agatha. Dengan acara ritual tersebut itu mengembalikan kekuatan dari si iblis. Audrey sekarang berbeda dengan Audrey sebelumnya. Dia kini sudah mempunyai kekuatan sihir yang sakti. Dan mereka para wanita itu adalah kelompok sekte pemuja iblis. Audrey lalu berkata kepada ketua sekte. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, Audrey ingin balas dendam kepada Kalem Dior. Orang yang tempoh hari sudah memukul dan berbuat kasar kepada Agatha. Ketua sekte setuju dan pendukung Audrey untuk melakukan balas dendam tersebut. Dia juga memberitahukan kepada Audrey bagaimana cara menggunakan kekuatan sihirnya. Dan apa-apa saja yang harus Audrey lakukan. Namun semua rencana ini jangan sampai ibunya tahu. Biarkan ini menjadi rahasia ketua sekte bersama Audrey. Mereka pun melakukan perjalanan untuk kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, Audrey meminta kepada ibunya untuk berhenti. Karena dia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Namun tadi duga justru mereka bertemu dengan Buckley. Warga desa yang kebetulan dia juga melintas di jalan itu. Sedikit ada rasa panik melihat wajah Agatha ketika Buckley mengetahui kalau Agatha selama ini mempunyai seorang putri cantik. Tak ingin banyak bicara, Agatha lalu memberikan persediaan makanan secara cuma-cuma. Dan meminta kepada Buckley untuk jangan memberitahukan ini kepada warga desa. Untung saja Buckley masih mau diajak kerjasama. Dia berjanji tidak akan memberitahukannya kepada warga desa. Ketika mereka berdua berbicara di belakang, diam-diam tanpa sepengetahuan Agatha, Audrey malah kabur. Ternyata Audrey kembali ke desa hanya untuk menemui Kalem Dior. Audrey tak main-main dengan rencananya itu yang akan menghancurkan Kalem. Dia pura-pura pingsan agar ditolong oleh Kalem. Kalem yang tidak mengenali Audrey sempat membuat dia terkejut karena tiba-tiba sudah ada wanita di belakangnya. Melihat kondisinya yang sudah pingsan, dia lalu membawanya ke rumah. Tak lama kemudian, Audrey pun terbangun. Dia berterima kasih kepada Kalem karena sudah mau menolongnya. Kalem sendiri sebenarnya adalah orang baik guys. Dia tidak mau kurang ajar kepada Audrey walaupun kesempatan itu ada. Percakapan pun terjadi di antara mereka dan saling memperkenalkan diri. Kalem tak sadar kalau semua ini hanyalah bagian rencana jahat yang dilakukan oleh Audrey. Karena sudah larut malam, Kalem membiarkan Audrey untuk tidur di sopa. Sementara dia akan tidur di kamar bersama istrinya Bridges. Disinilah rencana jahat itu dilakukan. Audrey mengambil salah satu mainan liam. Anaknya Kalem yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Di belakang pekarangan rumah, Audrey menggali tanah. Memasukkan mainan tersebut, lalu membacakan sebuah mantra-mantra. Bridges terkena sihir dari Audrey. Dia terbangun dari tidurnya, mengikuti suara panggilan tersebut. Dia yang sudah dalam kendali Audrey, lalu memakan tanah itu. Semenjak saat itu Bridges mulai sering mengalami keanehan dalam tubuhnya. Sementara Audrey kembali pulang ke rumah. Agatha yang sangat khawatir menunggu, akhirnya dia bertemu kembali. Di sini Audrey berterus terang apa yang sudah ia lakukan kalau semalam ia mendatangi rumah Kalem Dior. Audrey sakit hati atas apa yang sudah Kalem lakukan kepada Agatha tempoh hari. Audrey hanya ingin menuntut balas apa yang sudah Kalem perbuat. Namun Agatha malah balik marah kepada Audrey. Karena dia sudah nekat menemui orang-orang di luar sana. Sebagai seorang ibu sehebat apapun anaknya, di mata ibunya Audrey hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dalam waktu singkat secara mengejutkan, ketika dokter memeriksa keadaan Bridges ternyata diketahui kalau Bridges sedang mengandung. Cukup aneh dan tidak masuk di akal. Namun kenyataannya, di dalam rahim Bridges sudah ada janin yang mulai tumbuh. Walaupun aneh, tapi ini berita yang membuat mereka cukup bahagia. Karena tak lama setelah dia meninggal, kini mereka kembali akan dikaruniai ke calon bayi. Warga desa yang selama ini percaya kepada ajaran Tuhan melalui Pastor Simus, sepertinya kini sudah mulai luntur. Sesabar dan sudah berusaha sekeras apapun, namun keadaan di desa ini tak kunjung berubah. Buckley mulai merasa geram atas kotbah yang dibawakan oleh Pastor Simus. Bagi Buckley, itu sebuah kebohongan. Pada kenyataannya, banyak orang-orang di sini yang menderita. Kelaparan, sakit-sakitan, dan bahkan ada yang meninggal. Seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan mereka sendirian di tempat ini. Dan yang membuat Juma terkejut adalah ketika Buckley mengeluarkan senjata, lalu menembakkan senjata tersebut ke kepalanya sendiri. Dari sini juga beberapa dari mereka sudah mulai mengetahui kalau Agatha mempunyai seorang putri. Pastor Simus tahu kabar tersebut, karena sebelum Buckley tewas, Buckley sempat memberitahukan kalau selama ini Agatha menyembunyikan putrinya. Di rumah, kegerian itu mulai terjadi kepada Bridges. Kalem menemukan sekor domba yang sudah tercabik-cabik di dalam kamar. Dan anehnya, Bridges bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dari waktu ke waktu, keadaan Bridges sudah mulai tak terkendali. Terkadang dia suka bertindak-nekat ingin melenyapkan bayi yang ada dalam kandungannya. Karena dia merasa kehamilan ini tidak normal, dan selalu membuat dia ketakutan. Takut kalau itu bukan anak bayi yang mereka inginkan. Kalem memanggil kembali dokter untuk menangani Bridges. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba Bridges berontak, kejang-kejang, dan kulitnya terlihat mulai terkelupas. Pastor Simus datang mencoba untuk membantu. Dia juga mulai curiga kalau keanehan yang terjadi kepada Bridges bukanlah sebuah penyakit biasa, melainkan Bridges terkena oleh ilmu sihir. Kalem pun mulai menceritakan awal-mula yang semua ini bisa terjadi. Terutama saat dia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Audrey. Dan membawa dia menginap di rumah ini. Sejak saat itulah mulai ada keanehan pada diri Bridges. Tapi betapa terkejutnya Kalem ketika Pastor Simus memberitahukan kalau Audrey adalah putri dari Agatha. Namun jika Audrey adalah anak dari Agatha, lalu siapa ayahnya? Karena yang mereka tahu Agatha adalah perawan tua yang belum pernah menikah. Pada malam itu tadi duga justru Pastor Simus bertemu dengan Audrey di luar rumah Kalem. Sudah bukan rahasia lagi kalau semua ini adalah ulah dari Audrey. Pastor Simus menanyakan apa tujuan Audrey melakukan ini semua hingga banyak yang sudah menjadi korban. Dan kenapa Agatha menyembunyikan Audrey selama ini? Semua pertanyaan itu Audrey jawab dengan memperlihatkan Pastor Simus kepada sebuah kejadian. Simus seperti dibawa ke alam lain di mana kita melihat banyak roh gentayangan di sana. Sayangnya Pastor Simus malah tergoda oleh bujuk rayu Audrey hingga dia pun meminum darah yang diberikan oleh Audrey. Dengan meminum darah tersebut itu menjadikan Simus menjadi bagian dari mereka. Agatha yang adalah bagian dari anggota sekte itu kini dia malah berbelot setelah apa yang sudah dilakukan oleh Audrey. Agatha sudah tidak ingin terlibat dengan semua ini dan mencoba melarikan diri. Namun tidak mudah bagi dia untuk terlepas begitu saja karena ternyata Agatha ada ikatan perjanjian dengan sekte tersebut. Sesuai perjanjian di awal Agatha bisa hidup serba berkecukupan di beri tanah yang subur dan hewan ternak yang berlimpah. Tapi dengan satu syarat Agatha harus mengabdi dan menjadi bagian dari mereka. Kembali kepada Kalem, Simus dan juga saudaranya yaitu Deidre. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Bridget dari kamar. Dan tak lama Bridget mengembuskan napas terakhirnya. Sementara Deidre yang bersama Simus di penjamakan tiba-tiba dalam penglihatannya dia melihat wajah Simus berubah menjadi sesosok arwah bakli. Seperti yang kita tahu Simus memang sekarang sudah menjadi bagian pengikut Audrey. Deidre yang kalap langsung menembak Simus hingga akhirnya dia pun tewas. Lalu datanglah Audrey bersama para anggota sekte. Disinilah semuanya terungkap guys. Audrey lahir melalui rahim Agatha. Karena pada waktu itu dalam tubuh Agatha dimasukkan benih hingga Agatha mengandung dan melahirkan Audrey. Audrey sempat berterima kasih kepada Agatha karena sudah melahirkannya ke dunia. Dan sekarang Audrey menawarkan semua kesenangan duniawi itu kepada Kalem. Asal Kalem mau menjadi bagian dari mereka. Seperti sudah terhipnotis oleh sihirnya tanpa membantah lagi Kalem melakukan apa yang diminta oleh Audrey. Menikam Agatha hingga Agatha pun tewas. Tak lama kemudian keajaiban datang. Dimana Bridget yang tadinya sudah tewas kini terlihat dia hidup kembali. Setelah kejadian pada malam itu semuanya hidup normal kembali. Kandungan Bridget pun sudah mulai membesar. Dan di hari itu Bridget merasa kalau dia akan melahirkan. Kalem dan Bridget pun menyambut bahagia. Mereka langsung memanggil perawat yang biasa menangani orang yang akan melahirkan. Namun tak pernah mereka duga Bridget melahirkan sesuatu yang mengerikan. Di sini tidak diperlihatkan Bridget melahirkan apa. Tapi yang jelas mereka ingin membunuh apa yang keluar dari rahim Bridget. Dan di sini film pun selesai. Oke guys jadi itulah alur cerita filmnya. Pesan moral yang bisa disampaikan adalah ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu bukan dua hal yang bertentangan. Justru dengan kita beragama kita dituntut untuk belajar mengetahui banyak hal. Dan menjadi pintar dalam memilih. Kalau boleh saya katakan ilmu agama adalah jalan hidup. Ilmu pengetahuan adalah cara untuk hidup. Keduanya saling beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.